Laut Kaombo di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, adalah kawasan perairan yang kaya akan terumbu karang dan piyota laut. Oleh masyarakat setempat, Kaombo adalah laragan memasuki wilayah adat yang memiliki potensi sumber daya alam dalam waktu tertentu. Bagi yang kedapatan melanggar akan dikenakan sanksi adat, berupa denda 1 hingga 5 juta rupiah tergantung dampak yang ditimbulkan. Yang merupakan kearifan lokal dari sebuah kawasan yang dilindungi ini adalah benar-benar menjadi perhatian pemerintah. Dan ini sangat luar biasa akan menjadi model juga di desa-desa lain seperti di Pesisir, di Kabupaten Buton maupun yang lain di Indonesia. Karena kawasan ini adalah masyarakat dan termasuk orang luar sudah faham. Kawasan ini adalah kawasan yang dilindungi. Tidak bisa menangkap ikan, tidak bisa pasang jaring, apalagi bom ikan. Menurut Kepala Desa Setempat, pengawasan dilakukan siang dan malam. Melibatkan kelompok masyarakat pengawas perikanan atau POKMASWAS perikanan yang terbentuk melalui peraturan desa. Pengawasan disini adanya POKMASWAS. Yang mana POKMASWAS ini kami lakukan terdiri dari 20 orang. Penjaga laut dalam hal ini, penjaga laut. Kawasan DPL, daerah perlindungan laut. Dan POKMASWAS ini sudah disahkan nama-nama kurang lebih dua orang tadi di tanah tangan oleh Dinas Perikanan Kelautan Provinsi. Laut adalah sumber kehidupan bagi masyarakat wabula. Sebagian besar masyarakat wabula menggantukan hidup dari sumber daya laut. Dengan adanya hukum adat Kaombo, menjadi solusi dalam pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!